Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sejumlah anggota komisi 6 DPR RI mempertanyakan masuknya Elon Musk ke Indonesia dengan membawa Starlink. Padahal sebelumnya investasi yang diharapkan dari Elon Musk ialah di bidang kendaraan listrik melalui Tesla. Sejumlah anggota komisi 6 DPR RI mempertanyakan masuknya Elon Musk ke Indonesia dengan membawa Starlink. Padahal sebelumnya investasi yang diharapkan dari Elon Musk ialah di bidang kendaraan listrik melalui Tesla. Anggota komisi 6 DPR RI fraksi PDP Haris Turino mempertanyakan masuknya Starlink ke Indonesia langsung kepada Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahli Lahadalia. Menurutnya hal ini menjadi salah satu kegagalan dari Kementerian Investasi. Haris juga menyuruti tentang Starlink yang telah diberi karpet merah oleh pemerintah Indonesia. Padahal banyak persyaratan untuk operasi yang belum terpenuhi. Ditambah lagi keberadaan yang mengancam posisi operator-operator seluruh yang ada di tanah air. Mengenai Elon Musk, ini kaitannya dengan Pak Menteri juga. Karena mereinvestasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam. Bahkan baterai pun gagal masuk ke Indonesia. Yang masuk adalah Starlink. Masuk beroperasi, tidak memiliki NOC. Bahkan belum memiliki uloh, uji layak operasi. Sudah diberi gelaran karpet merah beroperasi di Indonesia. Haris juga menegaskan, nantinya jika Starlink masuk ke skema bisnis to cellular, bisa dipastikan 260 ribu BTS Telkom dan 43 ribu tower Telkom maupun internet provider lain akan mati. Terima kasih telah menonton!